Weng Chon, Nyimpang Intro Ya, nah Terus gimana caranya supaya kita Ngerasa bahwa pukulan Michael Sama pukulan saya itu Dua-duanya itu udah pas Ya, jadi gini Pada saat saya memukul Saya akan memberikan pressure point sama Michael Begitupun Michael Akan memberikan pressure point sama saya Yang tadi saya jelaskan Tansaw itu harus Menusuk, otomatis sama seperti mukul Sama seperti ini Harus menusuk Oke Jadi bukan nangkis Itu yang pertama Kedua Pada saat Ini yang sering dilupakan ya Sama Sama orang-orang nih Sama teman-teman Waktu kita tansaw Ini Tidak boleh lupa Kita masuk Bentuk Paksaw Jadi udah pukul Tansaw kemudian paksaw Nah tiga ini biasanya Awal-awal teman-teman pasti latihan Waktu kita Mulai latihan Wing Chun Untuk drill Oke Nah Apa aja sih yang dilatih Dalam paksaw Sebenarnya mirip-mirip Dengan tansaw yang harus Perhatikan Pertama kita jangan lupa Senter line kita Dimana Itu yang paling mendasar banget Kedua Itu jangan lupa Wusaunya Jadi waktu kita paksaw Pukul pak Nah Ini jangan lupa Ini jangan lupa Jangan sampai Paksaw itu Disini posisi Jadi udah mau nangkis Baru diangkat Tangannya Ya tetap ini Nanti saya jelaskan juga Fungsi Wusa Apa Oke Itu Wusa Kita yang Yang pertama Yang kedua Paksaw Itu adalah Bentuk tangkisan Kita menepis Kalau tansaw itu kan Kita menusuk Nah kalau paksaw itu Kita menepis Kita menepis ke samping Jadi Pukulan yang lainnya Ketengah Itu kita arahkan Ke arah sana Jangan sampai Istilahnya begini Contohnya ya Dia itu Pak Freddy itu Seperti nunjuk saya Sama seperti teman-teman Kalau ditunjuk orang Kira-kira Suka gak gitu Gak suka kan Otomatis kita anggap Pukulan orang itu Seperti Nusuk Seperti nunjuk Kalau misalkan ini Pistol Berarti pistolnya lagi Ditodongin ke kita Nah gimana caranya Supaya ini Itu akan kita Belokan ke sana Ya Begitupun dengan Tansaw tadi Saya akan belokan Dengan tansaw Supaya ke sana Nah sekarang kita Paksaw Kita akan belokan Dengan paksaw ke sana Gitu Nah Yang kedua Yang harus teman-teman ingat Adalah Paksaw Itu menepis Bukan menampar Ya jadi kebanyakan yang latihan Itu Paksawnya begini Jadi pas nangis Wah Jadi suaranya nyaring Pok Coba pukul pak Nah ini menampar Ini bukannya paksaw Ya Tangan kalian merah Tangan temennya juga merah Ya itu bukan Tapi paksaw itu Menepis Artinya pada saat Papri dimukul Suara nyaring itu Tidak terdengar Seperti tadi Nah Seperti gini Pop Ya Tetapi smooth Coba lempar pak Pukul Oke Jadi tujuannya saya Bukan menampar tangannya Papri Tapi menepis Itu yang kedua Oke Yang ketiga Yang kecenderungan orang Sering lakukan Pada saat paksaw Itu seperti unyil Zaman dulu saya Masih SD itu ada Namanya Unyil Boneka yang digerakin Pakai tangan Ya Zaman kita masih ada ya Pak ya Unyil ya Kalau Prima sama Michael Mungkin udah Bukan zamannya Jadi unyil itu gak tau Kalau mas Anton Saya Unyil Caki 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 dong Kita ngomongin unyil Ini nyambungnya caki Berarti Mas Anton juga gak tau Unyil Itu beda generasi Dia psycho Psikopat Jadi taunya cuman caki doang Selamat di luasainya Oke Maksud Unyil itu kayak begini Coba Prima dari sebelah Jadi waktu orang mukul Waktu temannya mukul Kita nangis yang begini Ya Keliatan ya teman-teman Semua pukulan Pak Freddy Itu semua berada Di tengah saya Tetapi paksa saya Semua berada di samping Kalau kita lagi latihan Dengan kondisi seperti ini Semua pukulan Pak Freddy Itu bisa ditangis Memang Tetapi ini salah Karena Kalau Pak Freddy Niat mukul Badan saya udah bolong Karena tengahnya Udah gak diprotek Tengahnya udah gak protek Ya Otomatis Pada saat dia mukul Saya harus Bener-bener Nyingkirin Tangannya Pak Freddy Kesana Nah Ya Itu paksa Yang ketiga Yang harus diperhatikan Oke Nah yang keempat Waktu kita paksa Kita akan menggunakan Bantalan tangan Ya Kita akan menggunakan Bantalan tangan Kita akan menggunakan Bantalan tangan Disini Seperti ini Ingat Jempolnya harus nutup Jangan dibuka Karena kalau dibuka begini Seperti teman-teman lihat Ini saya Area sini Akan kena pukul Kalau misalkan Si jempolnya dibuka Jadi kalau teman-teman Di rumah nih Pernah latihan Terus tiba-tiba Disini bengkak Berarti itu kena pukul Artinya Pada saat kita Mau paksa Tangan ini Ada disini posisinya Salah Paksa itu Berada di pergelangan Oke Nah Ini Paksa yang Umum Ya Ini paksa yang umum Karena paksa itu Ada yang nangisnya Di Siku Ya nanti saya jelaskan Kenapa kita harus Menggunakan paksa di siku Kita pakai dulu Paksa yang di pergelangan Oke Jadi paksanya begini Di pergelangan Bukan di depan Dan jempolnya Tidak dibuka Jempol tetap di situ Waktu paksa Jangan biasakan Tangan kita Ini udah keberapa Kelima ya Tangan kita Selalu begini Buku pak Nah Selalu begini Jangan Ini bukan paksa Tapi ini Grab Ya Atau Disebutnya Kalau di istilah Wing Chun itu Lapsa Cengkraman Cengkramannya ada Dua macam Ada yang jempol di atas Ada jempol di bawah Ya jempolnya begini Ada jempol yang di atas Ya Jadi bukan begini Paksa itu Paksa itu selalu dibuka Jari Oke Ya Nah Yang kelima Sama Arah paksau Itu bukan ke sana Arah paksau bukan ke sana Pak Nah Arah paksau bukan ke sini Bukan pula Arah paksau itu ke bawah Ya Tapi Arah paksau itu Pada saat saya melakukan Tangan kiri Arah paksau saya ke sana Arah paksau saya ke sana Arah tangan saya Ke sana Ini paksau Yang selama ini Saya yakini Bahwa ini adalah paksau Empat Nah Arahnya ke sana Ya Ini paksau Nah itu beberapa poin Paksau yang harus Dipahami untuk pumpulan Ya Nah Sekarang saya lanjut ke paksau Yang tadi saya sebutkan Paksau Di Siku Oke Nah Paksau di Siku Tujuannya adalah Untuk Men take cover Untuk mengambil alih Setengah badannya Pak Freddy Karena pada saat Dia Seperti ini Kalau saya Berusaha untuk Mengambil Setengah badannya dia Yaitu dengan Salah satu misalkan Contoh tekniknya Trapping Ya Saya mau nge-trap Tangan ini Dengan posisi begini Ini tidak bisa di-trap Kenapa? Contoh Misalkan Pak Freddy Pak Sob Saya mumpul Nah Kemudian Pak Freddy Mau nge-trap tangan saya Nah Tutup Tangan saya masih bisa lepas Keluar Ya Lagi Ya Tangan saya masih bisa lepas Keluar Jadi pada saat Tekanan ini masuk Kedalam Siku saya akan keluar Itu kalau misalkan Kita mau nge-trap Tapi dipergelas Berbeda Kalau misalkan Pak Freddy Nge-trapnya Di sini Jadi waktu dia Pak Sob Dia akan maju sedikit Tangannya Kedepan Nah Seperti kalau teman lihat Badan saya akan miring Kesana Centerline saya Kesana itu ketutup Sama tangan kiri saya Ini yang disebut Trapping Artinya Tangan saya Tangan saya tidak bisa kemana-mana Untuk ini Saya tidak mungkin Mungkul begini Selama tangan saya Masih disini Saya tidak bisa Mungkul ke bawah Karena bahu saya Itu sebagian Sudah di Take cover Sama Pak Freddy Sehingga Centerline saya Ketutup Menghadap Kesana Itulah Ngambilnya disana Nah Tetapi yang harus Diperhatikan sama Pak Freddy Adalah Pada saat dia nge-trap Siku ini Tidak boleh keluar Nah Begitu Jadi nge-trap itu Bukan begini Ini sikunya keluar Ya Masuk begitu Jadi kalau misalkan Saya memberontak pun Dia berat Saya yang mental Tapi kalau begini Saya memberontak Dia mental Ya Jadi Kalau misalkan Kita nge-trapnya benar Sikunya di bawah Pada saat saya Melawan Ngeras Saya mental Pak Freddy Nggak akan ngelakuin apa-apa Ya Jadi mental Karena saya melakukan Gerakan sendiri Oke Itu Pak Saw Ya Nah Pak Saw ini pun Sering kita pakai Dengan istilah Bingsaw Bingsaw itu ada Di permainan Buden Dami nomor 2 Ya Kalau teman-teman Lihat Ini Bingsaw Nah itu Di Dami nomor 2 Bingsaw itu Fungsinya sama Tapi itu bukan Trap Ya Dingsaw itu Seperti ini Jadi pada saat Saya Mau ngeding Saya akan berusaha Seperti Menampak Nampak pak Ini Ya Mental badannya muter langsung Jadi badannya itu Langsung Itu Ding Nah Konsep Ding itu Seperti apa Sama Hampir mirip Sama Pak Saw Kalau Pak Saw Pak Saw itu Kita nangkisnya Kesana Ngetrap Kita nangkisnya Ketengah Eh bukan Maksudnya pressure pointnya Kita ketengah Dingsaw Juga sama Saya nangkis Apa Ngedingnya tetap Ketengahnya Pak Freddy Bukan ke arah sana Karena itu terlalu jauh Terlalu jauh Ya Posisinya sama Seperti kita lagi Mau Pump Ya Terus Dingsaw juga muncul Di Chungkyu Ya Konteksnya yang ini Apa Yang Yang sudah ini Dibuka Ya Nah ini Dingsaw Nah ini Dingsaw Ini bukan Pump Kalau menurut saya Di Di Kita Di tempat kita latihan Ya Di Wings and Harmony Indonesia Ini bukan Pump Ya Karena kalau saya dari depan Ini bukan di tengah Ini di samping Jadi ini tangan kita Nyalang Baru kita balik Itu di Cungkyu Itu Dingsaw Ya Jadi bukan Fakso Bentuknya mirip Oke Nah itu Basic yang Ke 3 Ya Eh Oke, yang keempat itu kita gabungin antara pukul, paksau, tansau, paksau. Yang keempat ini kita gabung. Nah, tapi waktu kita gabung, kita tetap harus ingat konsep yang tadi, teori yang tadi saya jelaskan satu persatu. Dari paksaunya, dari tansaunya, kemudian saat kita pukul lagi, kemudian dari sini kita ubah lagi ke paksa. Kita pakai tansaus, paksaus dengan satu tangan, kemudian kita tuken. Itu jangan sampai lupa. Termasuk musaunya juga, gitu kan. Jangan sampai keasikan jadi paksaunya begini, tansanya jadi begini, pukulnya jadi begini. Itu salah, gitu loh. Itu nggak belajar namanya. Nah, tetapi ketiga konsep yang tadi kita gabung jadi satu, tetap tidak ada yang dirubah sama sekali. Oke, nah itu baru kita lakukan adalah bentuk di luar. Nah, saya nyebutnya dari tadi ada bentuk di luar. Tansau luar, paksau luar. Nah, di luar itu maksudnya begini. Kita samakan persepsi dulu. Saat saya paksau dari sini, atau saya tansau begini, ini area luar. Ya, saat saya melangkah, ini adalah area luar. Luarnya Mas Anton, begitu pun Mas Anton berada di luarnya saya. Oke, kalau saya begini, Mas Anton tetap ada berada di luar area saya. Nah, kalau saya paksau di sini, sama saya ada di luar Mas Anton. Ya, tetapi Mas Anton ada di dalam area saya. Ya, kenapa? Karena saat saya paksau, saya masih bisa nyentuh bagian kirinya Mas Anton. Walaupun tangan kanannya di depan. Tetapi Mas Anton tidak bisa menyentuh, eh, sorry. Mas Anton tidak bisa menyentuh bahu kanannya saya. Ya, karena ada tangan dia di sini. Artinya saya ada di luar. Beda sama tangan kau. Kita sama-sama di luar. Mas Anton di luar, saya pun di luar. Saya nggak bisa nyentuh itu. Begitupun Mas Anton tidak bisa menyentuh bahu kiri saya. Ya, itu persepsi di luar. Nah, sedangkan di dalam, kalau saya tansau, ini saya di dalam. Artinya Mas Anton bisa menekuk bahu saya. Ya, dan saya juga bisa menekuk bahu-nya Mas Anton. Ini bagian dalam. Ini bagian luar. Di sini posisinya Mas Anton ada di bagian dalam. Tetapi pada saat saya begini, Mas Anton ada di bagian, eh, sorry. Saat begini Mas Anton di bagian luar. Ya. Tetapi pada saat saya begini, Mas Anton di bagian dalam. Jadi waktu kita latihan drill kayak tadi, saat kita dari luar, nanti saya berubah ke dalam, inilah di dalam. Dan saya harus siap dengan segala sesuatunya dengan pukulan Mas Anton yang honor. Jadi waktu itu pukul lagi, saya bisa pak begini, saya bisa balik lagi keluar. Dan itulah kita kombinasikan. Nah, untuk di dalam, Tansaw tetap patokannya adalah bahu. Jadi jangan sampai Tansaw dalam itu harus ke sana. Terlalu open. Tetap harus di sini. Yang penting, seperti biasa, line ini bisa kita pakai pukul. Kalau gini terlalu jauh. Terlalu terbuka antara tangan saya ini dengan pukulan saya. Ini tetap harus di sini. Pukul paksau, itu bukan arahnya ke sana. Ingat, kalau paksau. Karena kalau saya arahnya ke sana, nggak akan kena. Ya. Tetapi, kalau saya mainnya di dalam, paksau saya harus arahnya ke sana. Tapi selebar, bahu. Jadi jangan begini. Tetap selebar bahu. Ya. Ini arahnya ke sana. Dengan konteks, sikunya tetap di bawah. Bukan begini. Tetap di bawah. Paksau lagi. Tansaw. Pak. Lepas. Untuk main dalam, kita tidak bisa lama-lama. Nggak bisa begini. Ya. Dia nggak enak mukulnya. Aneh. Tetapi, dari luar, kita ke dalam. Kita keluar lagi. Ya. Dari luar, kita masuk ke dalam. kita keluar lagi. Kukul, mas. Ini kombinasi. Ya. Nah, saat kita latihan kombinasi, ada yang harus teman-teman sadari? Mata, pandangan. Jangan pernah ngeliatin tangan temannya. Itu yang harus selalu diingat. Ya. Karena kemarin itu, waktu saya ngobrol-ngobrol malam, hari minggu kemarin, tanggal berapa hari minggu? 30 ya? Eh. Minggu 30. 30. Waktu 30 Agustus malam, itu ada salah satu teman yang nanya, bagaimana cara dia bisa mendebak pukulan orang lain, dan cara melatihnya. Saya sebut di sana. Saya kita caranya melatih adalah, tentunya dengan berpasangan, tetapi jangan pernah ngeliat tangan temannya. Jadi begini. Kalau teman-teman di sana, ngeliat mata saya, saat saya ngeliatin, kamu dari depan, itu. Terima. Ya. Mata saya akan tertuju ke tangannya Mas Anton. Ya. Teman-teman bisa lihat, nanti mata saya seperti apa. Itu. Sama saya ke depan. Atau saya ngeliat lehernya Mas Anton. Atau saya ngeliat mukanya Mas Anton. Nah, jadi dua itu ada perbedaan. Ya. Kalau teman-teman lihat, waktu pertama, mata saya ngikutin tangannya Mas Anton. Pupil saya, bola mata saya, akan bergerak kiri-kanan, kiri-kanan, kiri-kanan. Karena menyesuaikan dengan pergerakan tangannya Mas Anton. Tetapi pada saat tangan Mas Anton, nanti dilakukan dengan lebih cepat, mata saya udah nggak bisa ngeliat. Karena gerakan tangannya akan lebih cepat. Mata ini nggak akan bisa ngikutin gerakan tangan lagi. Nah, kalau mata kita, ngeliat tangan, hal yang terjadi, saat kita latihan adalah seperti ini. Kalau misalkan tiba-tiba, dari sini, secara acak, Mas Anton melakukan pukulan luar. Seperti, misalkan, swing. Saya nggak akan bisa melihat. Nggak akan bisa merespon. Kenapa? Karena, pada saat mata kita melihat tangan, ya, secara di bawah sadar kita, kita akan merekam gerakan temannya. seperti saya, melihat gerakan tangannya Mas Anton, dan merekam. Pelan-pelan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Itu yang ada di benak saya. Pada saat saya memperhatikan tangannya Mas Anton. Silahkan teman-teman coba di rumah. Bener nggak apa yang saya umum? Oke? Nah, pada saat rekaman itu muncul, itu akan membuat memori. Membuat memori repeat dari gerakan Mas Anton. Otomatis, pada saat pelan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, tiba-tiba tangan kanannya swing, saya akan merekam kanan di depan. Padahal kanannya sudah berubah menjadi hook. Atau swing ya? Swing. Padahal di memori saya, di rekaman saya, tangannya masih mukul urus. Itu yang harus dihindari pada saat kita latihan drill. Jangan pernah lihat tangan. Ya? Hal yang sama, ya pada saat kita sudah berlatih lama ke depan, pada saat kita main sisau, itu pun sama. Pada saat kita main sisau, waktu tangan Mas Anton bergerak, kita bukan melihat tangan Mas Anton, tapi kita bergerak melihat mimik badan dan merasa perubahan tenaga dari tempelan tangan yang kita lakukan saat kita sisau. bukan melihat tangan. Jadi fungsinya itu. Jadi tetap harus datang depan. Sehingga nanti kita akan memperhatikan permainan di sini. Permainan temannya di sini, area sini. Ingat, kita di sini masih basic, kita ngomongin bagian atas, kita belum ngomongin bagian kaki. Ya? Dan saya tidak akan membahas tentang shifting lah. Gitu kan? Saya tidak membahas tentang footwork. Ya? Stepping. Itu nanti latihan-latihan yang harus dibenahi di kemudian hari. Tetapi yang terpenting adalah basic-nya. Basic itu muncul dari mana? Basic itu muncul dari cerita nomor 1 dan nomor 2. Itu yang harus dibenahi. Ya? Kita tidak ngomongin soal yang ketiga, keempat, lima, kees, 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 enggak. Tapi nomor 1 dan 2. Dan kebiasaan, kebanyakan, waktu kita latihan selimpa 1 dan 2, kita akan merasa bosen. Ya? Tetapi kalau teman-teman, ini pengalaman saya, kalau dari teman-teman sudah bisa melewati rasa bosan pada saat latihan selimpa, berarti teman-teman sudah improve. Dan teman-teman sudah menemukan sesuatu di sana. Bosen saya itu. Tapi kalau teman-teman belum merasa, istilahnya masih merasa jenuh dengan latihan selimpa, masih merasa bosan dengan setiap gerakan-gerakan selimpa yang membosankan, apalagi gerakan selimpa itu enggak ada keren-kerennya, gitu loh. Karena gerakan itu simpel. Mukul, begini, ya, dan lain sebagainya. Semua diem. Beda saat teman-teman bermain udendabi. Ya, keren. Saat teman-teman latihan seperti ini, misalkan. Kayaknya keren, gitu. Ya, tangannya cepat gerak, cepat merespon. Nah, tetapi yang sering dilupakan adalah basicnya. Basic konsep. Centerline, struktur, kemudian postur kita, cara kita berdiri, cara kita gerak, bahunya, itu yang sering dilupakan. Ya, jadi dengan latihan back to the basic, walaupun ini dari tiga gerakan, kukul, tansaw, dan paksaw, kemudian yang keempat itu dikombinasi, ya, tetapi dari tiga, dari empat bentuk ini, dari empat macam latihan ini, ini bisa berkembang lebih jauh lagi. Kita belum, saya di sini belum ngomongin soal jamsaw, saya nggak ngomongin soal gansaw, saya nggak ngomongin soal bongsaw, saya nggak ngomongin soal wansaw, belum lap, lap saw, ya, dan lain sebagainya. Karena itu sudah bukan basic, ya, tetapi itu sudah intermediate. Ya, tapi munculnya dari bagian drill yang sederhana ini. Ya, bagaimana tangan kita harus berkoordinasi antara paksaw, tansaw, dengan konteks yang, dengan konsep yang tadi saya jelaskan. Ya, usaw, apa segala macam. Kira-kira itu. Nah, ngomong-ngomong soal usaw. Nah, ini dia nih, ngomong-ngomong soal usaw. saya akan jelaskan usaw. Usaw itu punya beberapa fungsi. Ya, yang saya tahu usaw itu punya tiga fungsi. Sederhana, cuma di depan doang. Selain usaw itu dipakai buat nangkis. Contoh ya, misalkan, masyantan pukul ini usaw. Ya, ini usaw. Jadi, ini bukannya paksaw, bukannya dusuk atau apa, ini usaw. Jadi, dari sini, kita ke depan. Ya, kalau masyantan pukul lurus, nah, ini usaw. Kalau masyantan pukul pernah saya jelaskan di ngobrol-ngobrol sekitar wincun secara live, tapi mungkin ada yang lupa, bisa jelaskan. bentuk usaw. Hal-hal yang harus teman-teman perhatikan waktu kita usaw, misalkan ya, ayo prima, coba usaw. Bisa, kudak-kudanya. Yang harus teman-teman perhatikan saat kita latihan usaw. Usaw, itu ada dua macam. Saya gak ngoblong ngomongin fungsinya ya, saya ngomongin bentuknya dulu. Ada bentuknya di sini, kira-kira jaraknya lima jari atau sekepel. Ini yang biasa kita latihan kalau misalkan ini tan saw. Nah, jarak sekepel itu kira-kira adalah jarak sejajar sama siku. Atau misalkan paksau di depan. Nah, musaw di belakangnya adalah sejengkal. Oke, nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah pada saat ini musawnya di depan. Seperti yang tadi dipakai pada saat saya pukul. Nah, prima akan menjaga centerline-nya dia supaya tidak kena pukul sama saya. Ya, dia menyingkirkan tangan pukulan saya kesalah. Arah pukulannya kesalah. Ini musaw depan. Oke, nah, sekarang bentuk musaw yang harus teman-teman perhatikan adalah pada saat kita musaw, kita harus berusaha untuk menarik jari ini ke arah sana. Menarik jari ini ke arah sana. Dan membuat ini arahnya ke sana. Pergelangan ini arahnya ke sana. Jadi, ini benar-benar tegak lurus tetapi dengan konteks begini. Ya, ini ditarik ke sana, ini ditarik ke sini. Ya, jadi jangan sampai berdirinya begini. Nanggung. Ya, tetap ini ditarik ke sini. Dan jaraknya segini. ini jarak paling belakang dari musaw. Oke, nah, yang kedua sekarang fungsinya. Oke, musaw fungsi yang pertama yang saya ngomongin fungsi sekarang. Fungsi musaw yang pertama adalah ini adalah pertahanan terakhir. Jadi, contoh misalkan kalau Prima memasang bentuk seperti ini, ya, ini kan gayanya wincun banget nih. Misalkan, kalau dari saya, saya misalkan nyerang ke area sana, tetapi dengan konteks saya seperti ini, dia tidak perlu gerak, tidak perlu bergemi. Kenapa? Karena sensornya ini, tangan terakhir, tangan belakang. Kalau misalkan saya nangkis tangan yang ini juga, misalkan saya mau patok, saya nangkis, tapi saya mukul begini. Ini patokannya, ini tidak boleh masuk, maju sebenarnya. jadi, contoh, kamu harus biom. Waktu saya masuk seperti ini, kamu harus biom. Kenapa? Karena patokannya ini. Kalau tangan saya dari sini berusaha untuk lewat pusau yang di belakang, ini baru bereaksi. Jadi, ini adalah pertahanan terakhir, gerbang terakhir. kalau misalkan dari sini juga, saya pukul swing, misalkan, begini. Tidak perlu bereaksi. Kenapa? Karena masih di luar dari musaunya. Karena ini jauh. Tetapi pada saat saya sudah berusaha untuk masuk, nah, ini harus bereaksi. Ya, karena itu musau adalah pertahanan terakhir. Selain tangan di depan. Oke? Itu fungsi yang pertama. Oke. Fungsi yang kedua. Kenapa kita harus pakai musau? Musau adalah untuk mengisi kekosongan di bagian sebelah, di bagian samping kanan, apabila tangan yang satu sedang di depan. entah ini mukul, nah, entah ini lagi mukul, ya, ya, sambil mukul. Ini harus musau. Jadi, ini tidak boleh begini. Ya, karena ini akan mengisi kekosongan. Nah, buktinya apa supaya ini mengisi kekosongan? Contoh begini. Saat prima seperti ini, ya, saat prima, berdiri prima biasa. Nah, pada saat prima seperti ini, nanti saya akan nanya sesuatu sama prima, nanti prima ngomong, ya, sesuai dengan kondisi badan yang dia rasakan. Oke, nanti saya juga nge-test sama Freddy, apakah nanti dua-duanya akan mengatakan hal yang sama. Ya, jadi, contoh nih ya, misalkan satai aja berdirinya, oke, saya tarik seperti ini, biasa, oke, saya tarik biasa, pakai tenaga enggak terlalu penuh, enggak terlalu kenceng, kemudian yang kedua ini adalah dibuat musau, seperti biasa, ya, ini ke dalam, ini keluar, kemudian saya tarik lagi, posisi berdiri biasa, enggak usah nahan, enggak usah apa-apa, biasa, saya tarik, oke, itu yang kedua, sekali lagi, saya tarik pelan, ya, nah sekarang, kita coba ke Pak Freddy, Pak, Pak, sini Pak, ayo Pak, oke, contoh, berdiri biasa, saya tarik, biasa, responnya biasa, jangan aneh, jangan aneh-aneh, ya, saya tarik, oke, kemudian musau, tangannya musau, oke, kemudian saya tarik lagi, ya, lagi musau, biasa aja, cuma sekegang, saya tarik lagi, kayak jualan obat ya saya, ya, 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 saya tarik saja, jangan tegang, oke, cuma sini Prima, nah, oke, sekarang, saya tanya, waktu kamu tidak usau, apa yang terjadi, waktu ditarik, matun, hilang, keseimbangan langsung hilang, langsung hilang, Pak Freddy gimana, sama balance-nya, keambil ya, gak ada keseimbangan lagi, kebawah, kalau ini, kalau pas lagi usau, usau, kalau setarik, saya ikut, Pak Freddy, keseimbangannya, gak terlalu, keambil gitu, jadi kayak masih ada, masih ada pertahanan gitu, oke, sebenarnya mirip-mirip, ya, tetapi yang terpenting disini, itu pada saat kita usau, ya, pada saat kita usau, kita mengisi kekosongan fokus, mengisi kekosongan fokus, makanya, dari awal itu, tadi saya bilang, kenapa musau-nya gak boleh begini doang, tapi harus begini, karena dengan kita begini, otomatis kita akan memerintahkan, si usau ini untuk, untuk standby, seperti ini, jadi walaupun tangan kita di depan satu, ya, atau sedang tangkap, ya, atau sedang paksa, ya, ini, akan menjadi fokus, artinya kita tidak mengurusi tangan yang di depan doang, tetapi di belakang juga mengurusi, dengan begitu, setengah dari badan kita itu, tetap ada isinya, masih ada, istilahnya, ada wheel-nya di sana, gak cuma di depan, makanya pada saat ditarik, terkesan, lebih berat, karena memang di sini, kita isi dengan bentuk musau, memang simple, tapi itu body mechanic, sama seperti pertanyaan begini, kenapa mobil, kenapa ban mobil dibuatnya melingkar, kenapa gak dibuat segitiga aja, kenapa gak dibuat otak, ya, jawabannya cuma satu, karena itu menyesuaikan dengan, apa namanya, dengan mechanical, begitu badan kita, badan kita itu seperti mechanical, makanya saya nyembuhnya bodi mekan, jadi ada mekanik-mekanik, yang memang, didesain sedemikian rupa, sehingga, secara alam bawah sadar kita, kita akan memanfaatkan itu, selama kita menggunakan, bentuknya, ya, itu musau, fungsi yang kedua, dan sekarang fungsi yang ketiga, makasih pak, saya beralih ke, prima lagi, oke, sekarang, disini, oke, sekarang begini, fungsi yang ketiga ya, yang ketiga, oke, kamu arahkan musaunya ke arah saya, ya, arahkan musaunya ke arah saya, jadi, kayak apa yang sulap, saya memberikan sugesti pada, pada berima, saya akan narik, oke, pokoknya kamu arahkan ke musaunya, saya akan tarik, lagi, berdiri, santai, relax, jangan ditahan, jangan tegang, biasa aja, oke, itu yang pertama, oke, yang kedua, sekarang, pak Freddy, tolong disini, oke, sekarang, pada saat kamu musau, ya, tanpa merubah bentuk, tetapi kamu berpikir bahwa, musau kamu arahnya ke arah pengkredit, ya, musau kamu arahnya ke pengkredit, tentu begini, biar kelihatan, kamu tangan kanan, nah, musau, oke, saya tarik, lihatnya kesini, ke depan, fokusnya tetap, ke pengkredit, santai, relax, jangan nahan apa-apa, ya, jadi, disini kelihatan, apa, dan dulu sebelum saya jawab, saya dulu prima, apa prima, dengan niatnya, Pak Freddy, badan saya, salahkan-akan, kamu ditarik kemana tadi, kedua, kedepan, kedepan, oke, yang pertama, kamu ditarik kemana, yang pertama, kita tarik ke arah, samping, samping ya, kanan saya, tapi kamu ngerasainya gimana, kamu ditarik ke depan, kamu ditarik ke saya, ke tempat, itu fungsinya usau yang umur 3, yang mungkin, orang sering, lupa, jadi usau itu bisa menjadikan sebagai alat kendali, untuk kita, center point kita, tetap mengarah ke tempat yang kita maukan, yang ke tempat kita tuju, yang ke tempat yang kita mau, itu fungsinya usau, jadi, waktu pertama tadi, saya tarik prima ke arah sana, tapi karena prima, dari awal, memang mengarahkan usau-nya ke arah saya, searah dengan center line-nya dia, badannya akan tetap melanjut ke arah saya, walaupun saya tariknya ke arah saya, hal yang sama pada saat saya tarik ke arah saya, tetapi, niat usau-nya dia ke arah sana, arahnya pun akan sal, ya, ini fungsinya, yang ketiga seperti, makanya pada saat kita, pisau, kita drill, kalau misalkan kita ingin, terus, memanfaatkan center line kita, dihadapkan ke, lawan yang kita, apa, yang menemani kita, entah itu temen, ya temen sparring, ah sorry, temen drill, gitu kan, kita gak ngomongin sparring, kita ngomongin drill, kita harus menyadari, yang namanya usau, fungsinya seperti itu, dan jangan pernah lupa, oke, jadi dengan, dengan kita menggunakan usau, otomatis nanti, drill-drill basic yang tadi, seperti, paksao, tansao, dan kombinasi, itu bisa dengan mudah, kita praktekan, oke, kira-kira itu, fungsinya, eh, kita ketemu lagi nanti, teknik-teknik yang lain, eh, kira-kira, itu aja sharing-sharing saya, tentang, back to the basic, saat kita latihan wingtune, buat temen-temen yang udah, latihannya intermediate, atau mungkin expert, coba kita, balik lagi, ya, ke basic, apalagi kalau misalkan, kita sudah sampai tahapan mana, terus kita ngeblank, kita merasa, aduh, kita udah latihan lama, wingtune, tapi kok gak improve ya, nah, kita coba back to basic, ya, kita ngulang lagi, eh, latihan drill-drill sebelumnya, dan, tadi, itu hanya contoh-contoh kecil saja, dari basic-basic yang biasa kita lakukan, selain misalkan kita melakukan surintau, kita melatih gerakan presisi, kemudian kita ngelatih pukulan dengan pancik pet, dan lain sebagainya, itu adalah bentuk basic, tapi yang tadi saya angkat, adalah kita ngelatih basic pada saat kita harus, eh, melatih bentuk, eh, sederhana, ya, dari paksa, tansau, dan pukul, saat kita drill sama temen, eh, waktu kita latihan, ya, mudah-mudahan, video yang, saya buat, yang saya sharing, teknik-teknik yang tadi, itu bisa bermanfaat buat temen-temen yang menyaksikan video ini, ya, akhir kata, eh, kita, kok kita, kami, kami, saya Glenn Wong, eh, mas Anton, Pak Freddy, kemudian saudara Michael, dan juga saudara Prima, kameramed, yang tadi itu peran sama saudara Michael, eh, kita ucapkan sampai ketemu lagi di video yang akan datang, salam, selamat menikmati Indonesia. selamat menikmati Indonesia. selamat menikmati Indonesia. Terima kasih telah menonton!